Intro Kita lanjutkan diskusi kita dalam Prime Time Talk malam ini Saya ke Pak Fritz dulu Pak Fritz ini mumpung ada Pak Arief Wibowo ya Bersama kita di studio Apa yang bisa Anda sampaikan usulan Biar nanti wakil kita Wakil Anda dan saya di Parlemen Bisa membuat sebuah gebrakan perubahan Ya paling tidak Kalau tidak ada yang membuat perubahan Berujuk pada kualitas pemilu Nah orangnya di sebelah saya nih Gampang kita cari nanti Silahkan Pak Fritz Terima kasih Mas Kalau kita kan melihat bahwa ini adalah Sebuah proses yang belum selesai Saya rasa kita punya tangan jawab Untuk melakukan evaluasi dari awal Sampai akhir proses pemilu Jadi kalau kita berbicara mengenai proses pemilu kita Tidak kan ini memulai dari proses dari Pendaftaran Pantai itu di bulan Oktober misalnya Tahun 2017 Dan kita masih berbicara mengenai proses rekapitulasi sampai bulan Mei Jadi mungkin berbagai pendapat mungkin bisa nanti kita sampaikan di dalam diskusi mengenai apakah memang pemilu harus seperti sepanjang ini Apakah itu harus digabung Apakah kemudian harus dipisah Kemudian bagaimana soal pemilinya Kemudian bagaimana peran daripada KPU untuk melakukan pemurtaian data pemilih Kan salah satu persoalan kan juga mengenai data pemilih Apakah itu tanggung jawab KPU atau tanggung jawab daripada Dukcafil Ini kan proses yang masih harus kita diskusikan bersama Karena proses pemilu satu hal Proses pemutairan data pemilih itu juga merupakan salah satu yang menyebabkan Proses logistik juga bisa menjadi terambat Pak Fritz terima kasih sudah bergabung bersama kami Selamat menjelanjutkan aktivitas kembali Selamat malam Demikian tadi pemilisa diskusi kami dengan anggota Bawaslu Republik Indonesia Fritz Edward Siregar Pak Kaka Secara sederhana nih Kalau kita bicara ayam sama telur Sebenarnya tunggu masyarakat siap dulu kah Atau infrastruktur, sistem, teknologinya dulu Atau bagaimana? Bisa paralel gak? Tetap harus paralel Pertama kita pernah punya pemilu yang mencontreng Kemudian kita katakan bahwa kita berpemilu dengan cerdas Kemudian kita balik mencoblos Apa kita bisa mengatakan bahwa kita kembali berpemilu dengan tidak cerdas Nah ini kan problem juga Artinya ya memang sebuah proses pemilu itu adalah proses pembelajaran sebuah bangsa Artinya bahwa pertama ya memang tidak boleh coba-coba juga Harus semua diperhitungkan secara matang Kedua prosesnya ini proses politik Yang namanya proses politik bukan proses mekanis Tetapi organik Artinya kita belum tahu siapa yang akan ada di parlemen Menemani mas Bowo dan kawan-kawan ini Ini akan menentukan juga desain politik yang akan ada di Indonesia Anda tidak bisa menerawang nih Artinya sekarang komposisi di parlemen kita akan melahirkan kira-kira Kebijakan yang seperti apa terkait dengan pelaksanaan pemilihan umum Tentu saja sebagai bangsa kita harus mempunyai mimpi Itu penting Setuju? Mimpi Mimpi itulah yang harus kita kerja bersama Bagaimana kita bersama-sama menyepakati mimpi apa Indonesia ke depan Dan itu harus kita mulai lakukan secara dari sekarang Sehingga desain tentang teknis ini Saya tidak mengecilkan desain teknisnya Tetapi bahwa desain teknis ini harus merupakan penunjang Daripada desain politik Desain pemilu Desain pemerintahan kita Seperti apa Tapi Anda belum berani deklarasi sekarang bahwa pemilu berikutnya pasti akan jauh lebih modern dan lebih baik dari sekarang Kalau harapan harus Saya pikir banyak evaluasi misalnya Saya langsung saja mengkritisi bahwa Salah satu problem yang paling utama dalam hal ini adalah kesiapan penyelenggara Misalnya KPU mempersiapkan daftar pemilih tetap Ini berlarut-larut Sehingga energi untuk yang lain berkurang Energi untuk logistik bermasalah Tapi kan semua tahapan pemilu itu kan disepakati bersama juga melalui proses politik Tahapannya disepakati secara politis Tapi teknisnya diperlakukan implementasi day-to-day Program pertahapan itu dilakukan oleh penyelenggara Yang namanya DPR hand-off Tidak boleh memegang sekalipun Walaupun memberikan saran is okay Seperti dalam sebuah dengar pendapat Tetapi yang menyelenggarakan adalah Otonom dari penyelenggara pemilu Nah dalam hal inilah kita punya catatan bahwa Masih banyak yang bisa kita optimalkan Misalnya Apa yang terjadi pada saat di KPPS Itu ternyata KPU mengatakan yang di training di BIMTEK itu 4 orang Di lapangan saya temukan ada yang 2, ada yang 1 Ini kan problem Artinya pemahaman teman-teman di tingkat bawah Ini bisa bermasalah Itu berakibat orang yang di TPS yang di BIMTEK 2 Rata-rata tidak terjadi PSU misalnya Ataupun penghitungan suara ulang Atau pengungutan suara lanjutan Tapi yang 1 di BIMTEK Atau sama sekali tidak ter BIMTEK oleh karena 1 dan lain hal Itu potensial sekali terjadi permasalahan Karena 1 itu mungkin diharapkan dia menginformasikan kepada rekannya Tapi karena banyaknya tugas Jadwal yang sangat Mereka baru ketemu itu 1 malam sebelumnya Misalnya begini nih Pak Arief Kalau kita bicara kombinasi nih ya Untuk fungsi pengawasan di TPS Menggunakan teknologi informasi Tapi proses pengawasan tetap manual misalnya kan Seperti yang sekarang kita jalankan Tapi dimana-mana mungkin digunakan teknologi informasi CCTV Atau apalah segala macam Sehingga gak ada yang teriak-teriak Ini curang Belum selesai kok curang itu misalnya Menurut Anda ini bisa bagian dari solusi gak? Saya kira bisa Instrumen itu sudah digunakan Ini kan sudah pernah disinggung juga ya Memang tidak dibahas secara khusus ya Bagaimana setiap TPS publik bisa memantau Tidak hanya para pemilih yang ada di TPS tersebut Para saksi partai atau saksi tim Apanya pasangan calon dan penyelenggara atau KPPS Tapi semua pihak bisa memantau Tetapi kan kemudian menghitung anggaran dan lain sebagainya Jadi yang begitu-begitu menurut saya soal teknis Tetapi begini Kaitannya dengan sistem pemilu kita Menurut saya pertama Kedepan ini Kalau misalnya ada gagasan untuk segera dilakukan perubahan Yang penting adalah pertama Tetap tidak boleh mengerus Apa yang disebut dengan prinsip-prinsip Dasar kehidupan berbangsa bernegara kita Soal Pancasila Soal konstitusi Kebinikaan Dan apa namanya Negara kesatuan Saya kira ini penting Karena Jangan-jangan Desain pemilu kita Tidak 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 kompatibel Dengan prinsip-prinsip Atau tidak merujuk pada prinsip-prinsip dasar PDIP berada di mana Dalam upaya untuk modernisasi pemilu ini Mendukung seperti apa? Saya kira Mau apapun sistemnya Tetapi tidak boleh Tadi yang saya katakan Menyangkut prinsip-prinsip dasar Kehidupan Misalnya begini Konfigurasi partai Yang akan berlagak nanti Kemudian Hak politik rakyat Harus bisa Digunakan secara Benar Secara konkret Secara nyata Jadi tidak boleh terhalang-halangi Atas Proses apapun Termasuk Menyangkut soal daftar pemilih Nah yang berikutnya adalah Dia harus menunjang sistem pemerintahan Presidensialisme yang efektif Karena itu Efektif number of Partai of parliament Atau jumlah Apa Partai Di parlemen yang efektif Itu harus bisa Apa Didorong untuk lebih sederhana Tidak bisa Kemudian Jumlah partai di parlemen Kita terlalu banyak Membuat Tidak saja bulat Tetapi lambat Mengambil keputusan Akibatnya Banyak hal yang akan Terapikan Jadi Sekarang kan sudah kebacaan Konfigurasinya di parlemen Masih tidak berubah Ia mimpinya Saya kira Dari sembilan partai kan Berarti pesimis dong Kita nanti akan ada perubahan Maksud saya Kita dorong menjadi lebih baik Nah yang berikutnya ada juga Harus lebih sederhana dan murah Nah mari kita timbang lagi Apakah sudah sederhana Pemilu kita Apakah sudah murah Nah ini saya kira Itu salah satu PR dari kami Untuk diselesaikan Oleh Pak Arief Ibo Ada yang mau disampaikan Tapi sedikit Efektif number of Partai itu Tidak sekedar Kecilnya partai politik Peserta pemilu Atau yang masuk Tetapi munculnya Partai-partai Dengan kekuatan besar Nah ini harus Dari sisi apa Dari sisi Misalnya Bahwa partai yang terus-menerus Mengikuti pemilu Maka mendapatkan kepercayaan Makin besar Problemnya Saat ini saya tidak melihat itu Dia harusnya Partai-partai yang Sudah lama ini Makin lama Makin dipercaya Sehingga andaikan PDI Mempunyai Desainnya Mas Kakak Tidak ke arah sana Nah artinya Bapak Ada problem Ada problem Di desain Oke baik Bapak-Bapak Saya harus menganggiri Sisi kita sampai disini Tapi kita patut bersyukur Pelaksanaan pemilu Berjalan dengan lancar Kita tunggu tanggal 22 Mei Mudah-mudahan nanti hasilnya Menjadi bagian penting Dari perjalanan Bangsa Indonesia Dan selamat bertugas kembali Terima kasih Titip amanat rakyat Selamat Makanya selamat terus bertugas Mengawasi Sahabat anda Terima kasih Dan pemirsa Inilah akhir jumpa kita Dalam prime time Talk edisi kali ini Jangan lupa Saksikan wawancara kami Dengan rohaniwan Franz Magnis Suseno Dalam program Spatial Interview With Claudius Bukan Dengan topik 17 April Jangan Golput Pada pukul 20 lebih 5 Waktu saya barat Dan program itu Juga anda bisa saksikan Lewat channel Youtube Berita 1 Pemirsa anda bisa Mengirimkan informasi Kritik saran Kepada kami Melalui email Di redaksi Berita 1.TV Follow kami Via Twitter Facebook Youtube Dan Instagram Saya Donny Dekeser Mengucapkan terima kasih Sampai jumpa Merdeka